seperti ini kita coba sekali lagi nah ini sangat cantik sekali warnanya dan untuk harganya sendiri kisaran jangan lupa like comment dan subscribe ke channel Pukul Atomodit Gaskadur Assalamualaikum apa kabar teman-teman di video kali ini saya akan membahas sebuah lampu sen untuk motor NMAX dengan jenis lampu LED diharapkan dengan video ini dapat memberikan referensi bagi teman-teman yang akan memodifikasi sepeda motor kesayangan teman-teman lampu ini diperuntukkan untuk lampu sen bagian depan dan untuk harganya sendiri kisaran 140.000 sampai dengan 180.000 lampu tergantung dari merek dan juga marketing dari lampu tersebut Oke langsung saja kita unboxing untuk lampu ini packagingnya sendiri menurut saya sudah cukup baik karena sudah dilapisi pengaman di dalam box tersebut yang membuat saya tertarik terhadap lampu ini yang pertama dari segi desain desainnya cukup simple namun tetap elegan dan yang kedua dari cahaya lampu tersebut lampu ini sudah memiliki dua cahaya warna yang pertama berwarna kuning dan juga berwarna biru nanti di akhir video saya akan menguji coba cahaya dari lampu ini Oke kita buka dulu plastiknya agar kita bisa melihat lebih jelas tampilan dari lampu ini sekarang sudah terlihat tampilan dari lampu ini kalau saya perhatikan disini sedikit mirip dengan lampu LED yang ada pada mobil dengan menggunakan lampu LED dan juga Mika Blacksmoke tanpa berlama-lama langsung saja kita uji coba lampu ini dengan menggunakan aki saran saja bagi teman-teman teman-teman yang akan menguji coba lampu seperti ini menggunakan aki disitu kan banyak sekali kabel ya teman-teman tidak usah bingung tinggal tempelkan saja kabel yang berwarna hitam ke bagian negatif atau min karena kabel berwarna hitam ini merupakan masa dan untuk kabel yang berwarna lain silahkan ditempelkan ke bagian positif atau tanda plus nah seperti ini saya akan menempelkan kabel berwarna biru maka disini cahaya dari lampu tersebut berwarna biru sangat indah sekali selanjutnya saya akan menempelkan kabel berwarna kuning maka cahaya dari lampu ini juga berwarna kuning seperti ini kita coba sekali lagi nah ini sangat cantik sekali warnanya menurut saya sangat recommended banget untuk modifikasi n-mac bagi teman-teman yang berminat untuk membeli lampu ini bisa cari di bengkel manapun karena sudah banyak tapi saya sendiri membeli lampu ini di mandiri motor bisa teman-teman cek IG nya di mandiri motor satu seperti yang saya tuliskan di bawah ini selanjutnya saya akan mengecek lampu yang satunya kita cek dulu lampu ini apakah menyala atau tidak seperti biasa kita tempelkan dulu yang warna hitam kuning ke bagian min dan warna kuning ke bagian per nah maka cahayanya ini berwarna kuning oke ternyata yang warna biru juga sudah menyala saran saja bagi teman-teman yang akan membeli lampu lebih baik diuji coba terlebih dahulu di toko tersebut agar kita tidak keliru dalam membeli sebuah produk untuk kesimpulannya lampu ini menurut saya sangat recommended karena yang pertama untuk desainnya sendiri dari sudah bagus sudah memiliki Mika black smoke dan juga untuk cahayanya yang sangat-sangat cantik sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya seputar otomotif semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh